Hai Oke Halo semuanya semuanya kembali di Ramadhan47 Indonesia dan di video kali ini kita akan membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya memasukkan mood game di GTA San Andreas disini yang saya contohin adalah mood bus ya saya udah rangkum semuanya apa yang dibutuhin intinya sebenarnya itu harus ada ini nih ya ini adalah mood loader itu sebelah dulu ada ada cara aja itu pakai GTA img tool namanya cuman kayaknya udah tidak bagus ya caranya karena bahaya juga karena dulu tuh GTA pakai img tool itu efeknya kalau misalnya umurnya udah kebanyakan itu kita nggak bisa mau ini ya nggak bisa di normalin lagi moodnya dan otomatis ya dan juga karena suka ada masalah gitu muda kadang mobilnya jadi hilang dan segala macem jadi ya ujung-ujung kita harus insta ulang dalam gamenya itu nyeselin kan yaitu tapi disini saya tambahin itu ada Cleo pusatnya buat apa Cleo di sini Cleo tuh untuk ini nih ya vehicle spawner Mungkin sudah orang ngerti ya vehicle spawnernya apa jadi ini adalah buat eh munculin kendaraan jadi misalnya kita ini kan kita ada mood di contoh bus daripada kita harus pusing-pusing nyari bus ini pakai vehicle spawner kan tinggal pencet 7 uh gitu kan nanti ini nanti kita tinggal pilih bus gampang kan gitu sama di sini ada mood Cleo nya tentunya Oke pertama kita langsung ke mood loader nanti ini file-file ini saya akan simpan di deskripsi di bawah kecuali bus ya kecuali mood ya kalau mood kalian saya dirilah ya saya sendiri Oke game yang yang saya pakai di sini ada GTA Andreas di sini GTA Sandra sebelumnya seri dikasih mood loader dan Cleo sih kalau yang ini jadi sebagai contoh aja ya Hai di sini ini ada mood loader ada folder ya ini gampang banget kalian tinggal drag aja ke sini udah selesai ini karena udah ada jadi kita skip aja karena udah ada ya gue situ nah terus gimana gitu kan kalian tinggal bikin folder baru di sini buat masukin mood contohnya bisa bis gitu kan sini nah terus mood yang kalian masukin tadi nah ini masukin ke folder itu gini contohnya eh udah makanya udah ada gitu nah sekarang lebih situ nah ini udah selesai sebut tutorialnya gitu Cuman karena menurut saya terlalu ini ya Bukan terlalu sederhana Iya gitu kan tapi ini biar lebih gampang aja ke kalian ya itu kayak install Cleo kalau kalian enggak ada Cleo tapi kayaknya kayaknya ada Cleo sih pastinya kalian install seperti biasa ya insta insta seperti biasa kalian tahulah proses install ya jadi nggak usah dicontohin lagi untuk proses install nah ini nanti kalian masukin vehicle spawner tapi ingat ya yang satu ini masukin ke Cleo teks gitu yang ini Aduh nah kalian masukin ke Cleo teks untuk yang file fxt ini nah ini kalau yang Cleo CS baru masukin di sini ini udah ada di satu di sini sama satu lagi di Sydney udah selesai itu kan tidak ada lagi eh file yang dibutuhkan habis itu kita langsung aja main Oh ya selalu ya penyakit dari GTA yang sudah dimud itu adalah kadang suka error ya kayak tadi sebenarnya itu dari error ya cuman saya nggak masukin putih sesuai error tapi bukan error karena ini ya bukan karena saya salah masukin enggak tapi emang karena udah dimud jadi itu udah harus biasa kalian kalau kayak gitu ya tinggal punya tujuh di sini ya kita akan ini bagian dari Cleo dari kita bis ya ini bisa namanya udah ganti nah ini dia yang kita masukin lagu Oke nah ini Hai gitu aja ya kan simple kalau misalnya kalian ya tadi kalau saya kalian enggak suka gitu kan pingin ganti ah gitu kalau udah gak srek nih sama murdya gitu kan silahkan kalian tinggal hapus aja foldernya terus ganti moodnya simple gitu kalian tidak akan ngerasa error itu kan takut gitu kan kue waktu jaman GTA 3 IMG tool itu antara takut ya apalagi kalau murdya udah besar itu ngeri banget karena ada kemungkinan untuk error gitu dan pas udah error itu nggak bisa dibalikin lagi nah itu yang seremnya gitu karena nggak ada backup Nah itu jadi kalian harus jalan sedihin backup kalau dulu tapi kalau sekarang enggak perlulah itu kalau kalian enggak seret nih bisa udah udah gitu kan udah cukup lah gitu kan murdya kayak tinggal delete aja maka semuanya akan normal lagi seperti biasa gitu ceritanya oke cukup saja untuk cukup saja untuk review review Oke cukup saja untuk tutorial dari cara masukkan mood ya murdya GTA San Andreas apa berkalian masih bingung ada yang perlu ditanyakan silahkan kalian tanya aja di kolom komentar di bawah nanti saya akan balesin satu-satu gitu ya dah abangnya kebronnya saya kaki klik like abang terima juga klik di slide juga enggak apa-apa yang berusaha terakhir saya saya boleh coba di tutorial-tutorial berikutnya